Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ilham Pajri Pada waktu lalu kita pernah ya membahas apa itu Adi Adi ini kita pakai dalam tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam penyusunan pelatihan Nah apa aja Adi, kita akan coba lebih detail lagi ya menjelaskan tentang apa itu Adi Nah Adi ini seperti yang kita kenal pada waktu lalu dia sebuah singkatan Nah singkatan dari Analyze, Design atau Development, kemudian Implementation, dan Evaluasi atau Evaluate Dimana langkah-langkah sebelum kita melakukan pelatihan kita menganalisa dulu Kebutuhan apa, kemudian apa yang harus, apa kira-kiranya yang dibutuhkan Nah kemudian barulah kita mendesain sesuai dengan analisa kita, kebutuhan kita Dengan menggunakan metode-metode yang cocok dengan kebutuhan kita Barulah diimplementasikan Dan setelah telah telaksana, baru dievaluasi Oke sekarang kita coba masuk dulu ke Analyze Nah dalam Analyze ada hal yang harus kita perhatikan dulu ya Meliputi dari pertimbangan analisisnya tersebut Serta kebutuhannya Nah apa saja yang harus kita pertimbangkan Itu ada tiga hal Yaitu meliputi analisis organisasinya Analisis pekerjaannya Analisis individu Nah dimulai dari analisis organisasi Apa itu analisis organisasi? Di sini yaitu Mengdiagnosis kebutuhan-kebutuhan akan pelatihan dalam sebuah organisasi Jadi kalau satu perusahaan kan ini ada satu lingkup organisasi Atau satu departemen Nah dari departemen ini kita analisa Ada kebutuhan apa, pelatihan apa yang perlu dalam sebuah organisasi tersebut Nah kemudian ada analisis pekerjaan Nah jika sudah masuk ke pekerjaan, di sini lingkup satu pekerjaannya Jika tadi organisasi dia seluruh lingkup satu lingkup departemen Nah sekarang lebih detail di satu pekerjaannya Itu ya Itu analisis pekerjaan Kemudian ada lagi analisis individu Di mana individu di sini Lebih mengecil lagi Kita menganalisis kebutuhannya itu Lebih ke satu individu atau satu pekerja Di mana di sini mungkin ceritanya Ada satu pekerja di mana dia belum menguasai pekerjaannya secara perno Yang akhirnya kita pertimbangkan untuk dibuatkan pelatihan untuk individu tersebut Nah itu berdasarkan pertimbangan Nah sedangkan berdasarkan kebutuhan Di sini ada tiga juga Yang pertama general treatment need Yang keduanya observable performance discrepancies Nah yang ketiganya future human resources need Nah general treatment need di sini adalah Yaitu penilaian kebutuhan pelatihan bagi semua karyawan Dalam satu klasifikasi pekerjaan Tanpa memperhatikan mengenai kinerja atau seseorang Jadi maksudnya di sini adalah Kita langsung melakukan pelatihan Tanpa melihat apakah memang karyawan kita itu nanti butuh atau tidak Yang penting pelatihan terperjalan Semuanya kebagian Nah kemudian yang kedua ada Observable performance discrepancies Yaitu jenis pelatihan Kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada hasil pengamatan Terhadap berbagai permasalahan Nah wawancara Daftar pertanyaan atau evaluasi Nah di sini Sebelum mengadakan pelatihan Perbedaannya dengan yang pertama Di sini ada observasi dulu Melihat atau mengamati permasalahan-permasalahan yang ada Nah mengamatinya dari mana? Dari daftar pertanyaan atau evaluasi yang dibuat atau disebarkan Nah dari evaluasi tersebut nanti ada keluar hasil Oh ternyata memang butuh nih Karyawan-karyawan tersebut dilatih Ya maka keluarlah Atau dilaksanakanlah Sebuah pelatihan Kemudian yang terakhir ada Future Human Resources Need Di sini adalah Jenis keperluan pelatihan yang tidak berkaitan dengan Ketidaksesuaian kinerja Atau Maksudnya di situ Di suatu pekerjaan Departemen tersebut sudah lancar Orang-orangnya juga sudah lancar bekerja Menguasai Tapi Kita mencoba untuk memberikan pelatihan Hal baru yang mungkin nanti ke depannya Akan dibutuhkan Walaupun pada saat itu belum dibutuhkan Nah ini adalah Future Human Resources Need Setelah itu Kita masuk ke Desain Nah setelah kebutuhan pelatihan dapat ditentukan Berdasarkan analisis yang dilakukan Jika ternyata pelatihan dibutuhkan Maka langkah selanjutnya adalah Merancang pelatihan Nah pembelajaran ini merupakan Satu konsep yang perlu dipelahami Jika bekerja dalam Sebuah organisasi Dikatakan demikian Karena pembelajaran adalah Satu proses psikologi Yang tidak sepenuhnya dipahami oleh Praktisi Dalam merancang pelatihan Terdapat tiga faktor penting Yaitu Ada Kesiapan peserta Kemampuan pelatih Dan Materi pelatihan Dimulai dari Kesiapan peserta Kegiatan pelatihan Akan dapat berhasil Jika para peserta Yang akan dilatih Ini siap dalam mengikutinya Itu ya Siap Meliputi Keterampilan-keterampilan Dasar yang diperlukan Kemudian Adanya motivasi Juga efektivitas Pada diri Mereka Kemudian Kemampuan pelatih Kemampuan pelatih Juga disini Sangat besar ya Pengaruhnya Dalam mencapai Keberhasilan pelatihan Pelatihnya Kompeten Maka akan membuat Kompeten juga Kepada Peserta pelatih Tapi kalau jika Pelatihnya juga Kurang kompeten Ya Maka dapat dikatakan Yang dilatihnya pun Belum tentu Atau bahkan mungkin Ya sesuai ya Dengan Yang melatihnya Kemudian Yang ketiga Adalah materi pelatihan Nah Materi pelatihan Sangat menentukan Dalam memperoleh Keberhasilan Pada suatu Pelatihan Nah materi pelatihan Yang disampaikan Harus sesuai dengan Persyaratan Pelatihan Jika pelatihan Merupakan solusi terbaik Maka para manajer Atau supervisor Harus memutuskan Materi pelatihan Apa yang tepat Dan bagaimana Yang harus dijalankan Bernadine dan Lusso Mengelompokkan materi pelatihan ini Terhadap Dua metode Yang pertama Yaitu Informasional method Yang keduanya Experimental method Nah untuk Informasional method Disini Biasanya Menggunakan Pendekatan Satu arah Dimana informasi Informasi yang disampaikan Oleh pelatih Kepada peserta itu Hanya bersifat Informatif Dan Teoritis saja Nah berbeda dengan Yang eksperiental Eksperiental disini Yaitu Metode yang Mengutamakan komunikasi Yang luwes Yaitu Fleksibel Dan lebih Dinamis Dimana Tidak hanya Teori saja Tapi Digabungkan dengan Pengalaman-pengalaman Pelatih Saat Bekerja dulu Atau Ya saat Dia bekerja saat ini Gitu ya Nah Kemudian Kita masuk ke Implementationnya Atau Pelaksanaan Pelatihannya Nah setelah Dilakukan Perencangan Pelatihan Atau Desain pelatihan Maka proses Berikutnya adalah Mengimplementasikannya Atau Melaksanakan Pelatihan Nah dalam Melaksanakan Pelatihan Terlebih dahulu Perlu dilakukan Pengujian Atas Metode-metode Yang Digunakan Nah Tindakan ini Dilakukan Untuk memastikan Bahwa Metode Yang Digunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Pelatihan Dalam Prakteknya Terdapat Berbagai Penkatan Yang Digunakan Untuk Memilih Metode Yang Tepat Sebagai Instrumen Pelatihan Berbagai Faktor Perlu Diperhatikan Asal Agar Pelatihan Lebih Efektif Nah Apa saja Yang perlu Kita Perhatikan Itu seperti Sifat Pelatihannya Identifikasi Persetanya Pelatihnya Itu sendiri Nah Ini Sudah Pernah Kita Bahas Sebelum Sebelumnya Bisa Dibaca Dulu Yang Pasti Faktor Faktor Itu Yang Harus Kita Perhatikan Agar Pelatihan Dapat Berjalan Dengan Lancar Nah Variable Variable Tadi Yang Sempat Saya Sebutkan Itu Sangat Besar Pengaruhnya Atas Keberhasilan Kegiatan Pelatihan Nah Karena Begitu Pentingnya Kegiatan Pelatihan Dapat Dinyatakan Bahwa Prestasi Kerja Karyawan Ditentukan Oleh Keberhasilan Pelatih Dalam Melatih Peserta Pelatihannya Nah Secara Umumnya Biasanya Pelatihan Dapat Dilakukan Di Dalam Ataupun Diluar Organisasi Nah Setelah Implementasi Kita Tidak Lepas Dari Yang Namanya Evaluasi Evaluasi Ini Dilakukan Untuk Melihat Hasil Yang Dicapai Dengan Membandingkan Setelah Dilakukannya Pelatihan Dengan Tujuan Yang Diharapkan Oleh Para Manager Mengingat Pelatihan Ini Membutuhkan Waktu Biaya Yang Besar Maka Pelatihan Ini Sangat Penting Ada Yang Namanya Evaluasi Itu Perlu Dilakukan Pertimbangan Dari Manfaat Atas Pengorbanan Atau Biaya Atau Waktu Yang Sudah Dikeluarkan Nah Disini Goldstein Dan Buxton Berpendapat Bahwa Evaluasi Pelatihan Dapat Didasarkan Pada Empat Kriteria Ini Ada Kriteria Pendapat Kriteria Belajar Kriteria Perlaku Dan Kriteria Hasil Nah Dimulai Dari Kriteria Pendapat Dulu Kriteria Pendapat Disini Didasarkan Pada Bagaimana Pendapat Para Peserta Pelatihan Mengenai Program Pelatihan Yang Dilakukan Nah Hal Ini Dapat Diungkap Dengan Menggunakan Questioner Mengenai Pelaksanaan Pelatihan Bagaimana Pendapatnya Tentang Materi Yang Diberikan Atau Metode Yang Digunakan Bahkan Sampai Ke Situasi Yang Terjadi Saat Pelatihan Nah Kemudian Yang Keduanya Ada Kriteria Belajar Kriteria Belajar Disini Yaitu Diperoleh Dengan Menggunakan Tes Pengetahuan Tes Keterampilan Atau Mengukur Skill Dari Peserta Baik Dia Mau Tes Tulis Ataupun Praktek Langsung Nah Kemudian Ada Kriteria Perilaku Nah Kriteria Ini Diperoleh Dengan Menggunakan Tes Keterampilan Kerja Dimana Kita Melihat Sejauh Mana Ada Perubahan Peserta Saat Dia Bekerja Jadi Perbedaannya Dengan Kriteria Belajar Jika Kriteria Belajar Ini Kita Mengetes Itu Langsung Dengan Prites Tulis Atau Ulisan Tapi Kalau Kriteria Perilaku Kita Melihat Hasil Kerja Mereka Saat Bekerja Di luar Pelatihan Nah Nah Kemudian Ada Kriteria Hasil Nah Ini Hampir Mirip Dengan Perilaku Tapi Kalau Hasil Hasil Ini Lebih Ke Perusahaan Dari Si Manager Atau Perusahaan Kita Yang Mengadakan Pelatihan Nah Ini Seperti Adanya Perusahaan Tersebut Dapat Menekan Turn Afore Atau Berkurangnya Tingkat Absen Dari Si Peserta Atau Si Karyawan Nah Produktivitas Lebih Meningkat Bahkan Penjualan Pun Atau Kualitas Kerja Produksinya Lebih Meningkat Itu Berdasarkan Evaluasi Nah Itu Tentang Adi Jadi Sebelum kita Melakukan Pelatihan Kita Melibatkan Dulu Apa yang Namanya Adi Jadi Kita Perlu Menganalisa Kebutuhan Apa Yang Perlu Dalam Melakukan Pelatihan Setelah Kita Menganalisa Kebutuhan Tersebut Barulah Kita Mendesain Yang Cocok Dari Kebutuhan Kebutuhan Kita Itu Apa Barulah Di Implementasikan Nah Sebelum Di Implementasikan Kan Sebetulnya Tadi Ada Yang Namanya Develop Pengembangan Nah Pengembangan Disini Maksudnya Itu Adalah Mengembangkan Dari Materi Atau Desain Yang Ada Sebelumnya Nah Setelah Dilaksanakan Barulah Kita Evaluasi Apakah Analisa Kita Itu Benar Desain Kita Itu Sudah Tepat Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Implementasinya Pun Sudah Sesuai Gitu Nah Itu Hasilnya Dapat Kita Dapatkan Dari Proses Evaluasi Baik Sekian Dari Saya Mengenai Konsep Adi Sebelum Melaksanakan Pelatihan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh